Tiga penanyaan dan mohon nanti menyampaikan dulu nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa Karena disini ada tiga pebicaraan Baik kita mulai silahkan nanti akan Mohon nanti ada yang membantu ya Biasanya beberapa pebicara Banyak banget yang dikirim Saya kira bagus banget Yang mereka dulu Nanti saya mohon dari gender ada serang seling ya Terima kasih Pak Kami nama aplikasi Pak Dari Kabupaten Banyu Masih Dari Dinas Perabatan Pembuangan dan Asik Kera Yang perlu kami tanyakan Pertama mungkin ke Pak Bambang Buka sebaik Yang terkait penampai dengan tantangan Perusahaan Pembuangan berikutnya Yang paling satu mengenai penanggaran Lalu beberapa waktu yang lalu Kami tidak dapat Mengkoreksi anggaran Jadi Kalau anggaran itu reklasifikasi salah Seharusnya belajar modal Tetap diantarkan belajar barang Atau sebaliknya Masalah itu Di DBA kami tidak teranggaran Sehingga realisasinya Tetap menggunakannya Bagaimana kami Menjadikan Terkoreksi Ketentuannya Ketentuannya Bahwa pada saat kami Kami bisa koreksi Di laporan simetra Kalau itu terjadi Setelah tumpuan anggaran Misalnya kami koreksi Di laporan kurang akhir tahun Karena itu terkait dengan Legitimasi Dewan Apakah kami bisa dibantu Karena terkait dengan penyakit laporan Anggaran dan realisasinya Tadi Tepat Kemudian yang kedua Mungkin terkait dengan depresiasi Apakah untuk Sumberdaya Alam yang sudah Dikontrakaryakan Itu juga nantinya Apakah perlu Didepresi Terhadap Sumberdaya Alam Pertambangan Kemudian yang Yang terakhir Yang tiga Kami dibebandi Di pemerintah ini Beberapa laporan Banyak sekali Apakah Dari Tepat Pusat ini Bisa menyebatani Bahwa Ada Laporan Berdasarkan Tansi Kami harus melaporkan Sumberdanap Dan ada Dan sebagainya Kemudian yang kedua Terkait dengan Laporan Inerja Laporan Inerja Laporan Inerja Laporan 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 Apakah Bisa di Dari 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 Sumber Datanya Sama Dan apakah Terima kasih Pak Pemegi Berikutnya Tadi ada yang Mbak Gitar Nah Oh Sorry Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi 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 Untuk Bu Lurung Diler Ini pertanyaan Siapa Tadi Pak Bisa saja Terima kasih Berikutnya lagi Silakan Pak Riono Jadi kebetulan karena saya sudah tahu namanya, jadi langsung tersebut. Oke, terima kasih Pak Pudono. Nama saya Ariono dari Rokotas Ekonomi dan Bisnis Bersana Ketansur. Yang pertama, saya bertanya dan saya tujukan kepada Dr. Bermanja. Berarti kita ketahui bahwa di UGM ini terserah kami yang bisa dikatakan untuk laporan keuangan. Ini diubang-abingkan dengan peraturan perintangan. Jadi kan Satkar itu tidak terlepas dari status yang diubahnya. Dulu UGM sebagai PTN Satkar Burni menjadi pelaksanaan kegiatan yang diubung. Namun sejak 2000 sampai 2010 kita sebagai PT BHMN itu harus menjalankan sebagai Satkar yang otonomi. Muncul kemudian udah-udah BHP belum ada setahun. Kita full otonom kemudian batal karena dibatalkan oleh MK. Kemudian muncul PP Lama tahun 2010. Kita harus mengacu pada PP 25 terkait dengan BRU. Dan yang sekarang ini kita sebagai PT BHMN ini juga belum ada BP tentang pengelola keuangan. Sehingga harus mengacu pada PP PLU sesuai dengan Tendang-Tendang 2012 tahun 2012. Nah yang ingin saya tanyakan ini terkait kita dengan sebagai Satkar Biaya Luar. Kita punya dua sumber penerimaan yaitu dari Rupiah Murni yang ada di dalam APBN. Dan yang kedua adalah BNTT yang memiliki kewenangan untuk dikembang secara langsung. Namun juga tetap harus dimatalkan dalam BIPA. Nah dalam konteks pelaporan keuangan, kita tahu bahwa untuk Rupiah Murni kita harus mengacu pada SAP. Yang sekarang ini masih cash-to-goal. Sementara untuk PRBP kita diperlakukan sebagai organisasi terlambat. Jadi harus menuju pada PSAK 45. Kemudian sebagai Satkar BIU yang sebelumnya adalah Satkar PT BNN. Kita sudah terlanjur punya anak pak. Ini tidak hanya anak juga cucu. Yang berbentuk persewan. Jadi PT. Yang ini juga mengacu pada PSAK sebagai profit orienting. Tadi saya setuju bahwa seperti dikatakan oleh Pak Bapak, bahasanya yang sama antara perbendaraan dengan auditor. Tapi di lapangan ini seringkali bahasanya beda-beda. Makanya saya setuju dengan judul ini, yang membawa jinergi antar lembaga. Ini kayaknya memang berbetul-betul. Jadi yang menjadi pertanyaan saya yang pertama terkait dengan Pak Bapak Bapak, ini apakah yang memikinkan kita itu hanya mengacu pada satu standar. Sehingga di dalam praktek ini terus-teran, saya malah kadang-kadang berpikir apakah kita itu sebetulnya melakukan creative accounting di dalam pelaksanaannya. Jadi dengan standar yang berbeda-beda, tapi kemudian harus konsolidasi dengan standar satu. Jadi sekarang kita sebagai Satkar BIU, PNBP-nya harus PASAK 45, kemudian Rupiah Purni-nya harus menggunakan SHP, tapi kemudian harus dikonsolidasi di level KL kita di GPDB dengan SHP. Sementara di PNBP kita, itu juga ada sebuah penerimaan dari unit usaha nanti. Kemarin yang sudah jadi bermasalah, ini di dalam audit. Jadi yang pertama tadi ini apakah dimungkinkan kita menggunakan standar satu. Yang kedua, Pak Bambang ini mohon juga teman-teman auditor BPK, karena selama lima tahun terakhir UGM kita di audit oleh kantor rakutan publik atas nama BPK. Nah ini saya kira juga kemarin diingatkan oleh Prof. Donald bahwa KAB itu juga, karena atas nama BPK mereka juga harus menganju pada SPKN. Jadi kemarin kita cukup ramai, Pak ini OP ini sampai sekarang juga belum keluar, kita dari mata terakhir BTP, tapi yang saat setahun ini belum keluar, karena dipermasalahkan dari berbagai hal terkait depresiasi, terkait penilaian aktifan tetap. Nah ini juga mohon dari BPK tidak memberikan sertifikasi kepada KAP yang melakukan audit pada institusi pemerintah. Saya kira mungkin nanti juga pemerintah daerah juga akan banyak terjadi, karena tidak mungkin BPK terlambang di semua. Ini bahasanya mohon disamakan tadi dengan bahasa dari pemerkiu, termasuk juga dalam protek pemahaman terhadap SPKN-nya. Nah kemudian yang sedikit ini mungkin saya juga tadi coba ngamati dari data, opini audit dari lembaga laporan kewarnaan kementerian dan lembaga. Ini kayaknya ada, saya nggak tahu yang benar yang mana, tapi kalau saya lihat dari pamparannya Pak Binsal, OP ini BPK, itu kok ada selisih satu Pak ini. Jadi sejak tahun 2007 sampai 2011, ini kebetulan yang di Pak Bambang yang sampai 2011, itu ada selisih satu Pak. Nah ini mungkin yang perlu juga disinkrunkan. Kemudian yang di pemerintah daerah, ini itu WDB-nya itu angkanya juga beda ya Pak. Saya juga bingung ya, oh yang berujur mana ini. Jadi mungkin perusinergi tadi, saya kira itu tolong minyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Reono. Ini kita batasi tiga dulu ya biar terjawab secara kultas. Baik, yang pertama kita persilahkan dulu, Pak Bambang Wabukas, karena tadi yang pertama dari Pak AP ini biarannya poin-poin pertanyaannya itu juga dari Bapak. Nanti berturut-turut menyusul kepada Pak Binsal, dan terakhir kepada Pak Bermansal. Silahkan Pak. Terima kasih. Ya kami memberikan apresiasi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi terkait dengan Pak AP ini, ya Pak. Ini memang masalah pre-klasifikasi anggaran juga ya. Jadi memang dalam hal ini kami melihatnya anggaran ini di sekitar. Tadi disampaikan oleh Pak Pak Bias, bahwa adalah sesuatu hal yang penting di dalam sekitar publik. Jadi pengembangan kami yang dalam hal ini, kalau kita bicara anggaran ketika kita ketetapkan AP pilih kita, itu adalah sebagai salah satu yang harus dilaksanakan dan juga. Jadi kalau tahun ini sudah disetujui, kata-kata sampai dengan AP PNP itu belanja modalnya 500, belanja misalnya barangnya 700, tapi pas terakhir kita mau bertanggung bahkan belanja modalnya jadi 300, kemudian belanja barangnya. Ditambahin itu, kan seolah-olah ada yang selisih positif, ada selisih kayaknya ternyata itu, Pak. Dan di dalam perjalanan yang di dalam hal ini, ya tentunya tadi ada mekanisme yang kita discuss dengan para pemiksa dan kita. Ya memang sekarang ini kalau kita memahami di dalam konteks, ya tadilah konteks di kita di Indonesia atau sektor publik, bahwa yang namanya anggaran itu ada sesuatu hal yang paling tidak bermacam-macam fungsinya, Pak. Paling tidak yang pertama adalah fungsi perencanaan, kemudian yang kedua adalah fungsi kontrol, Pak. Jadi itu rangkaian yang memang akhirnya kalau kita bicara fungsi perencanaan, loh dulu aku rencanakan bagaimana kan, gitu, Pak. Kemudian dalam fungsi kontrol, loh kok ada yang anggaran misalnya belanja tadi, barang yang haruskan 700, kok menjadi 1000 misalnya. Ini loh gimana kontrolnya, kan itu, Pak. Itu udah sesuatu hal yang mungkin terjadi. Bukan di situ saja, Pak. Bukan di kita saja, di dalam hal yang terakhir, itu kemarin kita di LKPP, itu juga terjadi. Anggaran-anggaran ada yang efisien besar sekali, tapi di lain pihak juga ada yang sebetulnya positif, gitu, Pak. Nah, kemarin memang di dalam hal ini, yang terjadi di LKPP, di LKPP, dan mungkin dunganya dari kita, sosial-sosial juga di daerah, itu akhirnya cukup dibuat di dalam catatan atas laporan ruangan. Jadi, mengapa terjadi selisih kurang, atau selisih lebih yang begitu besar, ya? Ya, memang dalam hal ini, kami dibdk-kan kemarin terutama dalam fungsi kontrol, berarti, berarti ada sesuatu yang keterlaku di atas sistem bangunan internalnya, kan gimana nih? Kalau sudah sebetulnya yang namanya, apa, kita, BIPA, atau DPA, SKPD, itu ada sesuatu limit, kan, Pak? Bantas, kok bisa keluar lebih? Mestinya kalau bisa lebih gini, ada mekanisme di dalam keuangan daerah kita, kalau ada pergeseran anggaran, perubahan kan, ada mekanismenya kan juga. Jadi, memang itu. Jadi, kalau tadi Bapak kan, menyatakan bagaimana ke depan, itu mungkin salah satu solusinya tadi, ya, di-diskur saja. Hanya saja nanti, pihak auditing, maupun pemeriksa, yakin betul, bahwa apa yang dikeluarkan ini, memang betul-betul kan, ya, ada wujudnya, Pak. Bukan untuk anak-anak, tapi sesuatu yang, apa, bermasa. Itu, Pak. Jadi, kalau pertanyaannya, nanti dibantu ya, kita sama-sama membantu, Pak. Tapi, harus bertanggung jawab, karena kami takut juga, nanti, ini, apa, dilirik oleh profesor, laki-laki-laki, Pak. Ada apa, ini, bisa dimainkan-mainkan, begini kan, sesuatu yang, kita juga harus sama-sama berprofesional. Tapi, itu lah, akhir-akhir. Nah, selanjutnya, Pak. Yang layarnya ini, saya masih, yang boleh tahu ya, yang SBA, ya, sumber daya alam, 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 mungkin nanti, itu juga, itu salah satu, bagaimana kita menutapkan, bagaimana kita masih menjadi hak, dari pemerintah, atau dengan kontrak karyasi, sebenarnya, hak-hak itu sudah diserahkan kepada kontrak karyasi, dan nanti, akan terkait dengan bagaimana, menyikapi, apakah harus tetap di DPC, atau tidak, itu harus menjelas dulu. Kemudian, mengenai laporan pemerintah pusat, bermacam-macam, ini, yang terjadi, apakah sebetulnya dengan PP 71 tahun 2010 ini, bisa, katakanlah, mereduksi, ya, jumlah-jumlah, laporan yang ada. Kalau disampaikan oleh, Pak Binza tadi, ya, menyimak, jadi, memang, kalau kita bisa laporan 21 tahun 2010, itu adalah, memang, base-nya adalah, laporan kebuangan yang hebat ya. Atau, kalau kita bisa laporan, kerja, kerja kebuangan. Rupanya, di, apa, di pemerintah Indonesia ini, yang namanya kinerja keuangan itu, belum menunjukkan kinerja yang keuangan. Ini kira-kira gitu, Pak. Bahasa terakhir tadi, Bapak sampaikan, ada wakil, ada laporan, apa, ee, pertanggung jawaban kepala daerah, kan gitu, Pak. Kan itu ada sesuatu hal, yang, Pak, diluar dari, apa, hak-hak yang sebagai keuangan. Cuma, saya setakat, Pak, bagaimana sebenarnya, tadi, yang terpikir dibandingkan, membangun sistem database, Pak. Itu ada sesuatu hal, kami, apa, pikir menjadi penting, ya, karena yang kami tahu, persis, kalau di pemerintah Indonesia, yang punya diisu, ada dua, satu, adalah, ya, instansi itu, terlambu banyak buat taburan, dan yang kedua, adalah, terlambu banyak yang meniksa, kan, 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 kerjaannya, kan, nah, oleh karena itu, ada banyak yang kita singkati, terlambu terdapat kami, kami sudah melihat, Pak, di, BBK ini, salah satunya, adalah, bagaimana, kita menciptakan, eh, sistem informasi, bagaimana, mematakan, Pak, dan database management ini, yaitu. Kemudian, kalau budik, tidak ya, saya ingin, sebetulnya, Pak, Hariul, terima kasih, Pak, maksudkan ya, ya, memang, dalam hal ini, kami di, ee, BBK, memang, sudah mencertifikasi, bahkan, tahun yang kemarin, ada beberapa kantor-antan budik, yang memperiksa, atas, dan itu, terutama BBK, Pak, memang di awalnya ini, ada semacam, tadi, Pak, pembekalan kembali, kepada kantor-antan budik, puternayu, regulasi-regulasi yang, perlahan rumah. Itu adalah salah satu cara, bagaimana, sebenarnya, Pak, menyebabkan, Pak Riono, supaya, sama, nih, antara yang diperiksa, dengan yang diperiksa, mengenai, Pak, substansi peraturan, perundang. Mungkin, sementara itu, Pak, yang bisa kami santikan. Terima kasih, Pak Riono. Baik, terima kasih, Pak Riono. Ini, saya, walaupun tidak punya kelakangan, tapi, ada sedikit informasi, terkait dengan Pak Riono tadi. Di dalam undang-undang, nomor 15 tahun 2006, di situ ada satu, ini, satu hal yang, mana BIPKA punya kelakangan Pak, yaitu, melakukan review terhadap hasil pemeriksaan dari CAP. Jadi, sebagai tambahan dari jawaban Pak Riono tadi, bukan tidak mungkin, CAP yang, 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 memeriksa, baik UMN, ataupun, pembaraan UMN, nanti direview. Nah, di dalam review itulah, nanti akan diputuskan, misalnya, kalau misalnya, obing yang diru, misalnya, ya disuruh mengganti. Jadi, ada kemungkinan begitu. Jadi, kira-kira bagian dari modul yang perlu. Baik, berikutnya Pak, Vincent, silakan. Terima kasih Pak. Jadi, mungkin yang dari Pak, yang di tadi, Pak Edelokasitnya, jadi, apabila Pak Mbang ya, saya bangun saya itu. Sorry. Tapi intinya, kalau kita bicara standar itu, kan ada tiga ya, pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Dan, untuk bisa, apa, yang pertama, di, di sana sana, ketiga hantu harus masuk. Dan, kita melihat, yang untuk sumber daya Allah itu, kesulitan dalam nyukurnya Pak. Jadi, kita bermaksud dalam vis, kita bermaksud dalam perancang. Jadi, kita berjumpa ya. Tapi, tentunya, kalau, kalau, kita review informasi penting, masuk dalam cara tentang masalah warna. Jadi, kita berjumpa ya. Untuk yang sumber daya Allah itu. Termasuk juga ini Pak, heritage asset di sana. itu dimaksud yang saya masukkan dalam vis. Kemudian, Bu, Inom, ya. Bu, Dental. Bapak. Dental ya, teman-teman. Jadi, dua-dua pertanyaan. Nah, mengenai pelaturan dari Kementerati, itu sekali itu, itu sangat tidak tumpu. Dan memang, berdasarkan kesempatan, kita mendorong untuk, baik dari Kementerati, menghubungi. Dari, di Kualang, yang, supaya mereka punya strategi yang jelas, untuk, merasakan. Tapi, yang sekarang terjadi kan, tentunya, sifatnya masih, masing-masing kembal, juga solitari, untuk, perusahaan, menerapkan, 2021-2010. Sedangkan, kami dari KSAP, seperti kabar yang kemarin tadi, menyiapkan, standar punggung tech, yang tentunya, nanti bisa, terapkan, sudah ada. Jadi, misalnya, masalah, pendapatan. Kita buat standar tersebut, gitu. Dan juga, mengerlukan, ke, PSAP 24, yang, tadi, itu masih sifatnya, beruruh, beruruh, dan beruruh, dan beruruh, ini sudah memakai pandangan kami, yang sekarang, kami proses. Kemukirian, ketakutan, apakah WDP menjadi WDP, beruruh, beruruh, kami, itu, bisa jadi ada ya Bu ya, tapi, yang paling penting adalah, bahwa, bagaimana, semua proses, yang ada di setiap, pemirsa daerah, pemirsa daerah, utamanya, masalah aset, ya kan. Terus juga, taat, keadaan peraturan, misalnya, kalau di pusat, itu adalah MDP, kalau di pusat, mungkin PAD, reproduksi, ya, dan juga pengadaan, dan sebagainya, untuk yang harus, aku tak tahu, ya. Mungkin, nanti, yang jadi masalah, kororak personal, kororak personal, itu, tentunya, adalah, untuk estimasi juga, pendapatan, dan, juga, yang harus dimasukkan dalam, kororak personal, kororak-kororak itu. Tapi, yang sebenarnya, kan, sudah, tidak ada akses, keuntutan, dan, pelangun, ekuitas. Jadi, menurut kami, mungkin, benar-benar tidak terlalu, berlebihan, terlalu, Sebenarnya, kita, tentunya, ada kesubuhan, untuk, betul-betul, terlalu, terlalu, pelaksanaan, dan keseluruhan, di daerah. Kemudian, mengenai, apa, kororak personal, kaitannya juga, dengan, BWB, Pesahkan, Pak Timah, mungkin, agak terkait juga, dengan pertanyaan, Pak, Anggara Magari, Pak, Jadi, mimpinya, Pak, memang kita mengharapkan, ini, mudah-mudahan, mudah-mudahan, jadi satu itu, ya. Jadi, tidak perlu lagi, di PP, apa namanya, keuntukian, dari RUJ itu, misalnya, itu dilakukan semacam, apa namanya, penyesuaian, agak sesuai dengan, eh, BW24 atau BW1, ya. karena memang, di BWU, kan, ini, harusnya mengenapkan, PP, Pesahkan Pak Timah, ya, tidak perlu, juga harus, kembali ke sana, Pak. Jadi, kita mengharapkan, kalau sudah BW21, ya sama, apalagi, mau disesuaikan, kering-kering begitu. Jadi, mungkin, akhirnya, perlu ada aturan, perlu perbaiki di PP, yang mengenai BWU, ya. itu, benar-benar sejauh ya. Terus, kemudian, ini, mohon maaf, ya Pak, ini, karena ini, yang disampaikan oleh Pak, BWU, dari segala itu. Kemudian, kebijakan akuntansi, tentunya, memang, setiap, kita membuat laporan keuangan, perlu ada kebijakan akuntansi, Nah, nanti kita lihat, apa saja yang terkait, ya. Dilihat, atau lumayan, itu juga fungsinya, ya. Ada hal-hal yang terkait dengan, apa-apa namanya, perubahan, yang terlihat lebih solid tadi. Dan, sebetulnya juga, IT dan signal, itu harus, ya. Harus menyesuaikan, ya. Artinya, ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya rasa itu, jawaban kami, eh, terkait dengan, eh, banyak dari, dari BUDAL. 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 Ya. Maaf, BUDAL. Saya kembalikan ke Pak, Pak. Terima kasih Pak Biccar. Ehm, di akhir, untuk Pak Bermancar, kebelahan Pak. Terima kasih Pak. BUDAL. Ehm, Nanggapin Pak Haryono sebenernya lebih jauh, Pak Biccar tadi, tapi memang, ehm, BLU ini memang agak spesifik ya Pak ya. Ehm, ke, kelahirannya pun memang agak, berbeda dengan startup lain, karena dia memang ide ini tuh, pertama kali dia untuk, enterprise in the government, itu, bagaimana, mengusahakan sewaktu, kiri pemerintah, supaya dia beroperasi, supaya dia berusaha gitu, enterprise in the government. ehm, kalau dapat untung, yang memang lebih bagus gitu, dan Pak memang, ehm, ehm, dikentuk untuk, melakukan usaha, seperti rumah sakit, universitas, memang sudah, ehm, ehm, nah memang, pada awalnya memang, ehm, menerapkan dua standar, dan dua sistem itu, memang agak, buahnya memang agak ruhi, memang sangat kumit gitu, baik, kan saya, aku ingatkan pada saat, saat pertama kali, ehm, pembentukan, sistem akuntasi, itu, saya, agak kontak, bagaimana, tidak disatukan aja, pakai utrol semua, gitu, karena memang, sejarahnya memang, ehm, universitas rumah sakit, terutama yang menjadikan virus sekarang, memang asalnya sakr, itu bisa diterima juga, dari saya gitu, waktu, kami rapat. tapi, kedepan tadi sudah dijawabin, setelah itu memang, pakai satu aja, pakai aja, ehm, karena kan sudah semuanya full accrual, kami sini kan, tapi, yang jadi masalah itu di sistemnya, di sistemnya, di sistemnya harus dikembangkan lagi, dikembangkan ya, ya sistemnya harus di, perintegrasi, baik itu pun nanti, sayinya kan harus, mengacu pada begitu, satu yang accrual nanti kan, yang mudah-mudahan, semuanya bisa di, bisa di, bisa di, apa, di, apa, di akumodil lah, sistem akuntansi instansi yang baru, termasuk kan nih, kalau ada unit usaha di bawah, kan ada perusahaan persero yang, full profit gitu kan, itu kan, bisa pakai treatment accounting yang, apa, yang, investment nanti kan ada, masalah investment. Yang berikutnya, masalah kompleksan tadi, sudah dijawab juga ya pak ya, mahasiswa restasi satu, itu data, dari pak siapa tadi, itu mungkin, ya mungkin ada time lag atau gimana, tapi, saya bisa, minta refer aja ke, searan pers PPK yang, terakhir itu, bulan Juni itu, tapi, saya lihat searan pers PPK juga gak lengkap, itu dimulai tahun 2008, seharusnya dimulai tahun 2006 gitu, kalau mau lengkap gitu, saya ingat yang WTP, tapi kalau bisa terbang, karena WTP 2006 itu ada 7, WTP 2007 ada 15, itu saya ingat, karena ikut saya loh, KPI saya, waktu saya jadi Kepala Substit Bimbingan gitu, jadi saya hafal betul gitu loh, tapi bawahnya saya gak hafal gitu loh, itu ditambah yang 2006 ada 7, KL dapat WTP, dan 2007 ada 15, jadi itu harus berus-berus-berus, padahal itu, menurut, kotak kinerja Menteri itu, tahun 2012, atau 2010, atau 2011, itu 85 kena harus, WTP semua, tapi kenyata kan, best effort itu harus sampai, 69 ya, WTP, demikian dari saya, Pak Riono, mudah-mudahan, dapat memuaskan itu, saya berpikir pasti seperti Bapak, dari pertama kali, dan dibentuk, PP8 Beluton 2005, atau 2006, itu saya sudah, sudah berdebatkan di situ, makasih Pak, ya, saya kembali ke Pak Bud, terima kasih Pak Bud, terima kasih Pak Bud, dan ini semuanya, tempat dantian untuk membatasi, ya kemerdekaan, untuk bertanya, maaf sekali, ternyata ini jamnya kita sudah pas, waktunya periksian. Jadi, karena itu, kita tutup, untuk sesi satu ini, kamu membuat class yang di luar, dan terima kasih kepala, kemudian dari kami, Terima kasih.